Bakalan ada yang beda saat ngolah oatmeal kali ini Karena aku gak akan menambahkan hal-hal yang bikin oatmealnya manis Ya benar, aku akan mengombinasikan berbagai bahan supaya oatmealnya jadi lebih gurih Nah, aku bakal bikin oatmeal goreng berselimut telur Yang kita butuhkan adalah serbuk oatmeal lalu 2 butir telur untuk jumlah dan takarannya kalian bisa sesuaikan Kemudian campurkan oatmeal dan telurnya lalu aduk-aduk merata hingga seluruh bagian oatmeal terlumuri oleh telur Saatnya memanaskan mentega di atas api kecil Dan kalian bisa goyang-goyangkan wajannya supaya seluruh permukaan wajan tertutupi oleh mentega Kalian bisa pakai miak goreng ataupun margarin Kalau udah panas saatnya menggoreng oatmealnya Ini kalian bisa bentuk bulatan atau langsung bentuk lingkaran besar yang dipipihkan Kalian mainkan aja wajannya dengan cara digoyang-goyang supaya oatmealnya berubah warna menjadi kuning kecoklatan Dan tandanya itu udah matang kalau misal udah menunjukkan tanda seperti itu dan tercium bau harum saatnya dibalik supaya sisi satunya juga ikut matang sempurna Nah hasil akhirnya bakal mirip-mirip orak ari Dan kalian bisa tambahkan merica, gula, ataupun penyedap rasa sesuai selera Kemudian kalau udah matang diangkat dan disajikan Ini aku kasih taburan semacam rengjinang supaya ada kesan crispy-nya Nah cemilan ini cocok banget disajikan untuk teman nonton film Prosesnya mudah banget Gak membutuhkan banyak alat dan bahan Cocok dibikin oleh anak-anak kos yang katanya punya banyak keterbatasan Bersama schaffen Bersama 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 Terima kasih.